barayakita.com barayakita.com dan CV Arkis Design Interior langsung kami mengudari dari jalan peta nomor 168 E Bandung dan tentunya kami harapkan barayakita.com bisa gabung karena kami live instagram at barayakita.online kemudian juga kita live facebook di barayakita tentunya nanti juga kami harapkan barayakita.com bisa like and subscribe di channel youtube kami di barayakita.com Oke seperti biasa Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir ada Ude Ustadz Deden Nugraha Assalamualaikum Ustadz Deden Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Deden yang lebih familiar disebutnya Ude ya Ude tuh temedi ya sialan bareng senior nih ya baraya ya kalau denger suara temedi itu ingatnya lingkaran keluarga aduh lagu-lagu nostalgia ya Alhamdulillah Alhamdulillah Ude kesempatan hari ini rekan-rekannya ada rekan Tio gak bisa ya gak bisa rekan Aka juga katanya lagi mudi betul pada mudi kemana mereka berdua ya walau alam bisa maaf pada punya kampung ya Alhamdulillah mereka berdua ya mungkin ya biasanya kalau udah gajian tuh balik oh iya iya bener-bener bener ya jadi mereka pulang dulu dalam rangka berbagi mungkin ya sama keluarga di lembur ya di lembur pisan baik Ude senang sekali setiap hari selasa ya kita sampaikan pesan enjoy kepada baraya semua ya yang kami harapkan juga memang pesannya nyampe ke semua pendengar walaupun dengan cara yang enjoy betul santai ya asik santai begitu ya seperti sekarang penampilannya Ude beda sekarang ya harus kan karena ada visualnya juga jadi kalau bajunya itu-itu aja enggak asik kelihatannya dan sekarang lebih lebih apa ya lebih kasual dengan pakaian jaket karena tiris asik tiris ya sebenarnya lebih tepatnya dingin ya dingin ya bukan gaya-gaya tuing ya dingin bukan gaya-gaya tuing bisa aja oke udah kesempatan hari ini kita mau menyampaikan pesan apa nih sama baraya penjo yang akan kita sampaikan ini temanya adalah sholat, jagalisan, dan kona'ah sholat, jagalisan, dan kona'ah betul dan ini temanya sebetulnya merujuk kepada satu nasihat ya jadi kalau kita buka baraya yang Allah SWT muliakan disebutkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad rahimahullah dan Sunan Ibn Majah rahimahullah dari hadis Abu Ayyub Al-Ansuri radiyallahu anhu beliau berkata sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas dia berkata kepada Nabi nasihatilah aku dan persingkatlah dalam riwayat lain disebutkan ajarilah aku dan persingkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda ini pesan nasihat yang diminta oleh laki-laki tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pesannya adalah jika kamu hendak melaksanakan solat maka solatlah seperti engkau akan berpamitan atau maka solatlah seperti solat orang yang berpamitan ini nasihat pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada orang tersebut juga tentu umumnya untuk kita jika kamu solat jika kamu hendak melaksanakan solat maka solatlah seperti solat orang yang akan berpamitan yang kedua nasihat yang kedua adalah dan janganlah mengatakan sesuatu yang akan membuatmu beralasan darinya dan terakhir yang ketiga nasihat Nabi kepada orang tersebut adalah dan berputus asalah terhadap yang ada di tangan manusia dan berputus asalah terhadap apa yang ada di tangan manusia dari hadis ini hadisnya riwayat Ahmad dan hadisnya riwayat Ahmad dan Ibn Majah dari hadis ini maka saya mengambil satu tema yang tadi sempat disampaikan ya Tehya solat satu dua jagalisan dan kona'ah jadi berangkat dari hadis ini baraya yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan hadis yang mulia ini berisi tiga wasiat agung yang mengumpulkan semua kebaikan barang siapa yang memahaminya barang siapa yang kemudian juga mengamalkannya niscaya kita akan mendapatkan semua kebaikan baik itu di dunia maupun di akhirat wasiat pertama ini wasiat untuk mendidikan solat wasiat untuk memperhatikan solat dan wasiat untuk melaksanakan solat dengan baik sahabat baraya yang Allah muliakan apa yang kemudian kaitan dari hadis ini tentang solat tentu Nabi s.a.w. menyeru bagi orang yang memulai pelaksanaan solat supaya melaksanakannya seperti solat orang yang berpamitan seperti solat yang itu solat dilaksanakan terakhir kali dia melaksanakannya banyak sekali pertanyaan dari kaum muslimin bagaimana cara agar kita bisa khusyuk dalam solat salah satu cara agar kita khusyuk dalam solat adalah solat seperti solatnya orang yang berpamitan teh medhi tadi solat subuh ketika teh medhi menghadirkan perasaan bahwasannya solat subuh yang tadi saya lakukan itu adalah solat subuh terakhir kira-kira teh medhi bagaimana perasaannya ketika teh medhi selalu menghadirkan setiap kali solat itu adalah solat terakhir jadi total tak akan ketemu lagi dengan subuh berikutnya total khusyuk total khusyuk ketika lantas oleh Allah masih diberikan kesempatan teh medhi saya masuk ke zuhur tanamkan pada diri kita ini solat zuhur saya adalah solat zuhur terakhir orang kalau sudah kalimat terakhir maka takut dengan kematian terakhir kita tidak akan ketemu lagi ketika kita diberikan lagi kesempatan asar tanamkan hadirkan pada diri kita pada hati kita bahwasanya solat asar yang saya lakukan ini adalah solat asar terakhir jadi menanamkan perasaan seperti itu setiap kali kita mau solat supaya kita lebih serius betul pasti khusyuk meskipun punten dari sisi pemahaman mengenai bacaan-bacaan solat kita belum bisa tapi kalau ditanamkan pada diri kita ini saya solat terakhir tadi baraya solat duha itu solat duha terakhir besok sudah tidak ketemu lagi dengan hari besok selalu saya sampaikan di setiap kaliman nasik umroh sebelum kita melaksanakan ibadah umroh saya sampaikan kepada jamaah salah satu kiat sukses agar umrohnya mabrur agar kita khusyuk dalam melaksanakan ibadah umroh adalah munculkan timbulkan dalam perasaan kita bahwasannya ini adalah umroh terakhir jadi bagi siapapun punten yang sering melaksanakan ibadah umroh ketika dia merasa ada nanti saya ke sini lagi nanti saya umroh lagi apalagi uangnya banyak seperti teh medis atau kameramen kita insyaallah amin banyak uang tapi kebutuhan tidak ada ada orang yang diberikan kelebihan oleh Allah subhanahu rizki umroh itu sudah sudah kayak kemana gitu kan pelancong biasa baru sebulan kemarin umroh berangkat lagi umroh kemudian bulan berikutnya umroh lagi bagi siapapun yang diberikan itu semua diberikan kemudahan rizki ada kemudian perasaan asa kayak ke mesid biasa aja kalau umroh atau ketika ke mesid nabawi seperti ke mesid nabawi seperti ke mesid mesid yang lain tidak ada kemudian perasaan bahwasannya ini spesial mesid nabawi spesial kan mesid haram maka ketika kita ingin menghadirkan khusyuh dalam sholat khusyuh dalam ibadah apapun tanamkan pada diri kita kata rosul ini ya bahwasannya itu adalah ibadah terakhir kita kaitan sholat maka itu adalah sholat terakhir yang kita laksanakan nah baraya yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan apabila seorang hamba sholat dengan mengingat sholatnya tersebut sholat terakhir dan berasa tidak akan pernah sholat lagi maka dia akan bersungguh-sungguh mengerjakannya memperbagus pelaksanaannya dan melakukan ruku sujud atau kewajiban dan sunnah-sunnah sholat lainnya dengan seksama dengan khusyuh dengan tumah pekan lalu ketika akas siaran bareng kita di Penjoy selesai siaran kan kita ada tamu ya pekan lalu ibu siapa itu bu Heni kalau tidak salah selesai Henry selesai siaran kemudian kita sholat bergiliran pada sholat selesai saya sholat saya tanya ke akak kak ayo tuh sholat dulu ah enggak udah nanti aja di rumah saya sampaikan ke akak apa yakin gitu sampai rumah masih hidup dia langsung bergegas wudu kemudian sholat sempat ngomong teh disingsiunan kuudu katanya ay maut kumaha langsung ambil wudu betul kan pertanyaan saya betul apakah yakin akak juga saya nanti pulang dari baraya ini kemudian masih hidup yakin gak kita kan gak yakin jangankan sejam lagi satu detik lagi kita juga gak yakin apakah kita masih hidup ketika saya sampaikan kak yakin gitu pas pulang ke Cijerah meskipun dari jalan peta ke Cijerah dekat tapi yakin gitu akak masih hidup ketika dia ditanya seperti itu dia gak ngejawab tapi langsung ambil wudu kemudian sholat itu apa namanya mujarab sekali kalimatnya langsung kalau dengar kematian bahas kematian seringkali kan takut ya takut dalam arti takut tidak membawa sesuatu tidak membawa bekal tidak membawa amal sholat ketika nanti kita pulang ke kampung kampung halaman yang sesungguhnya itu negeri akhirat pada dasar setiap orang memiliki kesadaran itu ya dalam sulubuk hatinya yang paling dalam betul dan banyak beberapa artis-artis yang hijrah itu salah satu alasan dia hijrah kenapa? karena ingat dengan kematian ketika seseorang kemudian ingat dengan kematian biasanya awal mula kemudian dia melakukan sebuah perbaikan maka kata Rasulullah kembali ke hadis ini kalau kita ingin menghadirkan ibarat yang terbaik salah satunya sholat adalah maka sholatlah seperti sholat orang yang akan berpamitan terakhir kali barang siapa yang memperbagus sholatnya maka sholatnya tersebut mengarahkannya pada kebaikan dan menjauhkannya dari semua keburukan dan kehinaan kita semua tahu ya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar bukan fahsya kalau fahsya beda lagi itu sama ungu ini sama fahsya fahsya dan munkar jadi manfaat dari sholat itu adalah mencegah kita menjauhkan kita dari perbuatan fahsya dan munkar bagaimana kalau ada yang sholat tapi tidak bohong masih terus dilakukan bagaimana kalau ada yang sholat tapi kemudian dia melakukan kegiatan sehari-harinya ternyata menyimpang dari hakikat sholat tersebut apakah itu dengan berdusta apakah itu dengan korupsi misalkan koruptor tapi sholatnya marajin nah bisa jadi jangan disalahkan sholatnya salahkan orang yang melaksanakan sholatnya ini kenapa dia melaksanakan sholat tapi dalam amalan keseharian tidak memiliki dampak dari sholat tersebut karena orang yang sholatnya khusus orang sholatnya itu makninah pasti itu akan berdampak pada perlakuan perbuatan perilaku keseharian maka kalau kita ingin urusan kita baik maka perbaiki sholat kita kalau sholatnya baik maka insyaallah urusan kita juga akan baik amin ini pesan yang pertama dari rasulullah s.a.w. wasiat yang pertama yaitu sholatlah seperti sholat orang yang berpamitan nah wasiat yang kedua adalah wasiat untuk menjaga lisan nah jaga lisan sesungguhnya lisan sesuatu yang paling berbahaya yang ada pada manusia perkataan itu apabila belum diucapkan masih dalam kekuasaan pemiliknya apabila perkataan itu telah keluar diucapkan dari lisan seseorang maka perkataan tersebut menguasai pemiliknya dan harus sabar menanggung akibat dari perkataan yang diucapkan tersebut kata rasulullah la takallam bikalam minta tathiru minhugodan janganlah mengatakan suatu perkataan yang membuatnya meminta maaf keesokan harinya beberapa waktu yang lalu sempat viral viral kasus yang berinisial KW dia membuat sebuah video dengan latar masjid masjid pajagalan pesantren persatuan islam nomor 1 2 bandung di jalan keli apapun nomor 14 dia bikin video tiktok pernah lihat mungkin ya itu kan viral kemudian dikecam oleh umat islam kenapa karena dia bikin video di belakangnya masjid masjid pajagalan kemudian diisi dengan lagu yang ada di tiktok orang ketika melakukan ataupun membuat konten kadangkala mohon maaf ya enggak berpikir panjang enggak berpikir panjang padahal kata Rasulullah janganlah engkau janganlah mengatakan sesuatu perkataan yang membuatmu akhirnya jadi minta maaf setelah kita melakukan setelah kita mengucapkan sesuatu tersebut akhirnya kan si KW ini ternyata akhirnya dipenjara sekarang ya dilaporkan ke polisi karena masuk kepada penistaan agama masa di masjid kemudian ada lagu dan lagu-lagunya lagu-lagu lagu-lagu umum yang tidak pantas kemudian dilakukan oleh seorang KW membuat konten dengan atas nama ingin menambah follower ingin menambah subscriber kan zaman sekarang kayak gitu ya Makanya kita baraya yang Allah SWT mesti berhati-hati betul Lisan terjaga tapi kadangkala orang tidak menjaga jari jemarinya perwakilan dari lisan itu jari jemarin komentar komentar-komentar yang nyinyir komentar-komentar yang ternyata nyakitin perasaan orang yang dikomentari hati-hati jaga lisan jaga perbuatan jangan sampai kita mengatakan sesuatu perkataan yang membuat kita akhirnya meminta maaf keesokan harinya kemudian dalam wasiat Nabi kepada Muaz bin Jabal Nabi SAW bersabda juga maukah engkau aku beritahukan sesuatu yang jika engkau laksanakan dapat menguasai semua itu saya berkata mau ya Rasulullah maka Rasulullah SAW memegang lisannya lalu berkata lalu bersabda jagalah ini maksudnya apa jagalah lisan saya berkata ya Nabi Allah apakah kita akan dihukum juga atas apa yang kita bicarakan beliau bersabda ah kamu ini adakah yang menyebabkan seseorang terjungkal di atas wajahnya atau di atas hidungnya di neraka selain buah dari yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka maka ihfad lisanaka jaga lisan kalian jangankan di akhirat ya di dunia saja kalau orang yang tidak bisa menjaga lisan berujung di balik jeruji ya atas-atas sekarang beberapa kali orang masuk ke balik sel ya balik sel walaik sel walaik sel walaik sel apalagi sekarang ada undang-undang ITE itu kan kaitan dengan apa ini tentang apa ya kepantasan ketidakpantasan betul ujaran hati-hati dengan ujaran ujaran kebencian betul kan artinya apa kalau kita belajar Islam dengan benar oh masya Allah di Islam semuanya sudah diatur diatur bagaimana kita menjaga lisan kalau lisan kita baik teman kita juga pasti akan baik ke kita gimana gak seneng kalau kita mampu menjaga lisan teman-teman kita juga seneng orang kalau berteman dengan orang yang kemudian tidak menjaga lisannya sering menyakitkan perasaannya ya dipastikan orang-orang juga gak akan suka dengannya banyak banyak haters banyak haters jadi harus dijaga lisannya ya Ude betul jaga lisan gampang sekali terucap tanpa kita kadang-kadang gak bisa ngontrol kalau kita tidak hati-hati makanya kita harus berpikir berpikir dulu jangan asal ngomong kira-kira kata-kata ini menyakitkan atau tidak kalau seandainya menyakitkan seandainya tidak bermanfaat maka jangan kemudian kita berkata berkata-kata ini banyak sebetulnya kaitan dengan hadis untuk kita menjaga lisan salah satunya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan awliya smud barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir fal yakul khairan maka berkatalah dengan perkataan yang baik awliya smud kalau gak bisa berkata yang baik awliya smud maka cicinglah diamlah jadi berkata yang baik kalau gak bisa ya diam ya itu panduan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi betulnya kata-kata silent is gold ya udah ya diam itu emas ya emas di pada kita ngomong tapi menyakiti orang ya betul ini yang terakhir saya singkat-singkat saja barangkali nanti ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan dari Baraya yang terakhir yang terakhir kaitan dengan kona'ah sholatnya udah kan ya kemudian jaga lisan yang kedua kona'ah ini ajakan dari hadis ini adalah untuk bersifat kona'ah menggantungkan hati pada Allah semata dan tidak berharap sama sekali dari semua milik orang lain tidak berharap sama sekali dari semua milik orang lain wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadayinas berputus asalah terhadap apa yang ada di tangan manusia apa pengertiannya pengertiannya adalah teguhkan hati kita Baraya ya berazam bertekad untuk tidak berharap dari semua milik orang lain orang kalau berharap pada orang lain berharap pada manusia biasanya ujungnya kecewa ya betul tapi kalau kita berharap semata-mata kepada Allah udah semang pasrahnya kepada Allah tawakalnya kepada Allah maka ujungnya pasti kita akan bahagia betul dan itu disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. lewat hadis ini wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadayinas Baraya yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kalau kita buka di surat At-Tolak surat ke-65 ayat 3 kata Allah a'udzubillah minasyaitanir rajim wa ma'iya tawakal Allah fahuwa hasbuh barang siapa bertawakal berserah diri bersandar semata-mata kepada Allah pada Allah fahuwa hasbuh maka dia akan mencukupinya jadi ketika Tehmedi saya tawakalnya kepada Allah maka pasti Allah akan mencukupi setiap urusan-urusan kita tapi kalau kita bertawakal pada manusia yang namanya manusia ya kita minta kepada manusia ya kadang diberi kadang gak diberi kemudian juga ketika posisinya tidak diberi apa yang terjadi kecewa tapi kalau kita mintanya kepada Allah tawakalnya kepada Allah Allah pasti akan memberi kan doa itu pasti akan diijabah doa itu pasti akan dikabul setiap permintaan hamba pasti akan dikabul ketika kita yakin ketika kita berpasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala syarat diantara salah satu syarat dikabulkannya doa nah baraya yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan mungkin itu sebagai pembuka ya tiga bahasan tema dalam satu kesempatan ini untuk kita sholat ya memelihara sholat menjaga sholat kemudian yang kedua menjaga lisan dan yang ketiga kona'ah ya merasa cukup kemudian berpasrah lah seluruh urusan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata Allahu alam isawab baik baraya semua itu yang disampaikan oleh Ude ya mengenai isi dari penjoy pada kesempatan hari ini itu doa siat rasul ya yang diberikan kepada kita semua yaitu yang pertama adalah sholat yang kedua adalah menjaga lisan dan yang ketiga adalah kona'ah atau menggantungkan hati ya pada Allah subhanahu wa ta'ala kona'ah merasa cukup dan disertai dengan menggantungkan hati kepada Allah merasa cukup dan menggantungkan hati pada Allah baik untuk Anda baraya yang baru merapat ke Instagram kami at baraya kita online atau juga yang melalui Facebook di baraya kita selamat siang dan untuk Anda yang mau bertanya kepada Ude silakan pertanyaannya bisa disisipkan di media sosial kami atau juga melalui WhatsApp ya di nomor 089 8198 3232 sekali lagi di 089 8198 3232 silahkan kita ada waktu untuk Anda yang mau bertanya kepada Ude atau Ustadz Deden Nugraha baik Ude ini tiga hal yang memang apa ya sangat penting kalau kita berpikir lagi lebih dalam lagi sholat menjaga lisan dan kona'ah ini akan membawa kita kepada kehidupan kita yang lebih berkualitas lebih baik dan terjaga untuk selalu berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala hanya memang kadangkala kita semua ternyata kalau dipikir-pikir lagi emang tidak menjaga tiga hal ini ya Ude sholat tiap hari kita lakukan tapi intinya hanya sekedar sholat tidak tadi kata Ude tidak sepenuh hati tidak total tidak fokus jadi hanya sekedar gerakan-gerakan kadangkala kita melakukannya dengan tergesa-gesa karena keterbatasan waktu dikejar-kejar urusan dunia yang kadangkala kita melalaikan sholat kita terus juga kita kadangkala memang bukan kadangkala seringkali kita lisan tidak terjaga ya mungkin sudah banyak sekali kasus yang terjadi di sekitar kita begitu banyak mereka yang akhirnya bermusuhan gara-gara lisannya tidak dijaga persahabatan jadi retak hubungan keluarga jadi terganggu gara-gara lisan yang tidak menjaga perasaan dari orang lain dan kona'ah juga tadi ternyata kita juga tidak melakukan itu karena kadangkala kita banyak berharap kepada manusia yang ujung-ujungnya kecewa kita berkelu kesah mulu jadinya ya karena kita tidak kona'ah tadi nah hal-hal seperti ini yang sungguh suatu hal yang mudah-mudahan ini nyampe ke kita juga Ude ya terutama ke saya juga jadi oh iya termasuk saya yang menyampaikan ini juga benar ini pesannya luar biasa dari Rasul betul wah jangan-jangan kita juga tidak menjaga tiga hal wasiat yang sudah disampaikan oleh Rasul tadi nah ini tentunya tadi sudah disampaikan beberapa hal yang tadi juga Ude kasih tips dan triknya ya bagaimana kita untuk tetap bisa menjaga tiga hal ini tapi ini tidak mudah ya Ude ya nah ini supaya kita tetap bisa istiqomah menjalankan ini semua Ude kadangkala kan kita imannya naik turun ya ini bagaimana sih Ude bisa menjalankan tiga hal ini supaya tetap sesuai seperti yang diperintah oleh Rasul betul ketika posisi kita bergaul berteman dengan orang-orang yang selalu menjaga sholat orang-orang yang suka menjaga lisan dan kemudian juga bersifat kona'ah ya memiliki sifat kona'ah maka insya Allah kita akan terbawa arus pada arus-arus kebaikan seringkali kan orang kemudian melakukan kebaikan tapi bagaimana agar kebaikan itu bisa konsisten bisa terus menerus bisa istiqomah lah ya dalam melakukan kebaikan nah salah satunya adalah bergaulah ataupun memilih lingkungan dengan lingkungan yang baik kenapa lingkungan karena penting sekali lingkungan itu kata Rasulullah s.a.w arrojulu ala dini khulilihi seseorang itu tergantung kepada agama kawannya fal yandhur ahadukum man yukhaliluhu maka perhatikanlah dengan siapa kalian berkawan jadi ketika saya teh sudah berupaya untuk menjaga sholat saya agar berkualitas agar khusyuk gitu kan kemudian menjaga lisan dan memiliki sifat kona'ah agar itu terus ada sepanjang hayat sampai kemudian yang memisahkan adalah kematian cara yang paling efektif adalah pilih lingkungan-lingkungan yang yang baik lingkungan positif lingkungan yang ketika posisi kita kemudian apa ya jadi mulai jauh dari Allah maka kalau kita berteman memiliki lingkungan yang dia dekat dengan Allah kita akan terbawa arus pada kebaikan itu tapi kalau kitanya kemudian tak bijak ataupun tak pandai tak cerdas memilih lingkungan kalau kitanya tidak kuat imannya maka yang terjadi adalah kita menjadi terwarnai jadi balik lagi kepada perbuatan-perbuatan semula yang bisa jadi itu adalah perbuatan-perbuatan keburukan itu juga yang kemudian sering ditanyakan kaitan dengan hijrah hijrah itu gampang mudah sekarang berhijrah Alhamdulillah tapi bagaimana mempertahankan hijrah mengistikomahkan hijrah ya salah satunya itu kumpulah bergaulah dengan orang-orang yang soleh orang-orang yang baik maka kita pun akan terbawa kebaikan jadi satu hal yang bisa kita lakukan adalah menjaga lingkungan kita tadi ya betul oke jadi kalau kita bergaul dengan orang yang membawa kebaikan insya Allah ya kita akan ikut juga ya kalau pergaulannya baik atau positif ya betul dan banyak kasus kan ada orang-orang ataupun ada teman-teman remaja pemuda terbawa arus jadi perlakuan buruk ataupun perilaku buruk biasanya dari temannya betul dari keluarga mungkin Alhamdulillah masih masih kuat tapi kalau lingkungan sekitarnya lingkungan dari luar teman-temannya yang membawa kepada keburukan kalau tidak kuat dari keluarga maka yang terjadi adalah terbawa arus pada perilaku buruk tapi ketika anak kita berteman bergaulnya dengan orang-orang yang tepat orang-orang yang pas sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya maka insya Allah kita tidak perlu khawatir karena dia akan terbawa arus pada perilaku ataupun akhlak yang baik jadi di-evaluasi lagi untuk bareng semua mungkin lingkungannya teman-temannya sudah mendukung belum kita kepada ke arah kebaikan atau jangan-jangan membawa kita kepada hal-hal yang kurang baik ini mungkin perlu dilakukan evaluasi lagi selamat siang wilujung siang kanggo teh herni boleh kita omongin tadi sedang menyimak lagi menyimak via instagram at herni dot nurbayiduri mc ada mc-nya ya di instagram mc kondang pertanyaannya nih Ude apakah sabar ada batasnya Pak Ustadz? ada sabar itu ada batasnya batas sabar itu apa? kematian kalau sudah mati tidak ada lagi sabar berat ya batasnya batasnya adalah kematian dalam arti kata tidak ada kata batasnya selama kita masih hidup selama kita masih diberikan oleh Allah SWT maka tidak ada batasnya yang namanya kesabaran jadi kalau bertanya ada batasnya ada sampai mati berarti artinya apa kesimpulannya? kesabaran itu tidak ada batasnya jadi tidak boleh tidak ada tidak sabarnya harus sabar terus harus sabar terus dan kuatkan kesabaran kita ini kalau kita baca di surat Ali Imran Ali Imran ayat terakhir itu ayat 200 wahai orang-orang yang beriman bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu ya ayuhaladzina manus biru wasobiru warobitu dan tetaplah bersiap-siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung jadi sabar tidak ada batasnya suka ada pertanyaan juga Teh sabar itu apa? ah iya sabar itu apa? sabar itu apa? ini kan yang ditanya tadi sabar ada batasnya saya nanya balik nih ke ibu dosen ibu dosen sabar itu apa? emang sabar itu apa sih Ude? sabar itu adalah menerima ketetapan dari Allah menerima takdir dari Allah dan kita pun berupaya untuk mencari jalan keluarnya disertai dengan sesuai dengan syariat Allah contoh orang sakit dia menerima ketetapan Allah teh sakit maka dia sabar kemudian dia pun berusaha berikhtiar untuk mencari jalan keluarnya bagaimana agar tidak sakit tapi sesuai dengan syariat Allah harus sesuai dengan syariat Allah dia datang ke dokter dia datang ke medis sebagai upaya untuk sehat upaya untuk terhindar dari sakit nah ini sabar tapi kalau ada orang yang ketika diberikan sakit dia terima sakit itu dia terima takdir itu tapi lantas dia datang penyembuhannya ke dukun ke paranormal ke orang pintar katanya hakikatnya dia tidak sabar kenapa? karena sudah keluar dari jalur syariat Allah maka sabar itu harus selalu dibingkai dengan syariat Allah tapi seorang kemudian ketika menerima ketetapan sakit lantas dari sakit tersebut kan butuh sabar juga ya dia kemudian saking tidak sabar banyak orang banyak teman-teman yang kemudian membisikkan kepadanya udah lah tidak perlu ke medis supaya cepat dan lebih hemat katanya datang ke dukun datang ke paranormal nah kalau dia kemudian mengikuti bisikan mengikuti masukan dari teman-temannya hakikatnya dia tidak sabar tidak sabar itu ya jadi harus dibingkai dengan syariatannya harus dibingkai dengan syariat Allah jangan sampai keluar katanya kan kita harus berusaha mencoba ikhtiar tapi kalau caranya salah juga itu tidak tepat dan sabar juga bukan berarti berdiam diri tidak ada aksi bukan sabar itu adanya aksi ada action ya adanya usaha untuk kita bisa terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan harus ada pergerakan ada action ada usaha untuk mengatasi itu jangan diam saja bekerja itu juga berarti bukan sabar ya bukan sabar dan sabar nanti kan ada pembagiannya ada sabar dalam ketaatan tetes sholat sabar ya dari setiap kali gerakan sabar kan sahum sebulan sabar itu juga sabar dalam ketaatan ya kita sabar menahan lapar dan sebagainya yang kedua sabar pun sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat jadi meninggalkan perbuatan maksiat pun harus sabar jadi harus sabar ya harus sabar nanti kita bahas mungkin tema tentang sabar lebih ini ya lebih luas lagi lebih ketil lagi tadi sekilas kalau sabar itu menerima ketetapan dari Allah tadi itu ya oke baik terima kasih untuk ibu dosen ya Teherni Nur Bayduri ya selanjutnya ini ada Tehera kayaknya kenalnya Tehera ya tapi Tehera yang mana ini ini kayaknya Tehera Irak ya Tehera kayaknya ya kalau gak salah kalau gak salah ini tanggapannya Ude you are what you follow pamidi medsos mah ya Ustadz terjemahin tuh Pak dosen tolong diterjemahkan jadi kamu adalah apa yang kamu follow gitu maksudnya apa ini tadi kan kita berteman dengan orang-orang yang yang membawa kita kepada kebaikan nah tanggapannya adalah you are what you follow menginspirasi banget kamu adalah apa yang kamu ikuti gitu ya kan kita kan kalau di IG di Facebook ya kita follow siapa itu kan kelihatan ya itu akun-akunnya seperti apa gitu betul benar gak itu kalau kita mengikuti ya bagian dari ikhtiar kan untuk kita mencari lingkungan yang terbaik salah satunya adalah berteman ya kalau sekarang medsos barangkali ya berteman makanya kita pun memilih teman-teman yang sekiranya akan menyebabkan kita menjadi makin baik lagi tapi kalau kita berteman kemudian tidak memilah dan memilih dengan teman-teman yang pun ten ya seringnya julid senangnya gibah senangnya fitnah kita pasti akan kebawa namatlon kita akan kebawa tapi kalau kita bertemannya dengan teh medik amin amin tefera teira insyaallah mereka orang-orang baik maka kita pun akan terbawa arus kebaikan insyaallah amin dan ini saya pernah apa menangani kasus kaitan dengan seseorang yang tidak cerdas dalam memilih lingkungan yang baik gimana tuh kasusnya itu adalah ada seseorang masih muda usia mungkin sekitar 20 tahunan lah dia itu di rumahnya seringkali diabaikan kurang mendapatkan perhatian kasih sayang orang tuanya kerja hanya sekedar ngasih materi saja tapi di luar dari itu kurang mendapatkan perhatian kemudian dia seringkali dipojokkan oleh kedua orang tuanya contoh karena posisi dia adalah sebagai seorang adik dari kakaknya dia sering dibanding-bandingkan mas kamu tuh harusnya seperti kakak kamu dia tuh orangnya sukses punya uang punya rumah mobil mewah sedangkan kamu gak punya apa-apa nah jadi otomatis kan mentalnya ter kena ya mentalnya kena sekali dia kemudian mencari lingkungan lingkungan di luar rumah ternyata dia mendapatkan lingkungan di luar rumah adalah lingkungan yang tidak baik rupanya dia gaul dengan seorang yang pengedar narkoba dia ditawarin narkoba satu kali gratis dua kali gratis tiga kali empat kali kesananya sudah mulai berbayar ya syarat dan ketentuan berlaku jadi syarat ketentuan berlakunya itu udah dimulai ya betul karena dia merasa nyaman dengan si teman yang ternyata setelah diselidiki dia adalah sebagai pemakai dan pengedar narkoba baru kemudian orang tuanya menyesal karena saya kemudian tidak sukses tidak berhasil dalam memberikan pendidikan kepada anaknya lewat minimal lingkungan terdekat dia yaitu keluarga dan tentu maksimalnya adalah lingkungan di luar dari keluarga dan itu terjadi kejadian banyak sekali kasus-kasus anak nakal anak bandel anak terlibat ABCD lah ya segala macam keburukan itu karena diakibatkan dari pergaulan maka berhati-hatilah dengan pergaulan harus hati-hati lagi harus difilter lagi teman-temannya jangan-jangan kita sama ini berteman dengan orang-orang yang tanpa kita sadari ya membawa pengaruh yang kurang untuk ya tingkah laku kita juga ucapan kita atau sholat kita juga jangan-jangan gara-gara teman-teman kita terbawa-bawa juga ya nah itu karena pengaruhnya sangat besar ternyata ini ya sangat-sangat besar sekali walaupun kita di rumah sudah diberi tameng gitu ya oleh orang tua kita tapi kalau kita kecebur ya di lingkungan yang kurang baik juga itu akan sangat maruh ya betul baik oke Barah yang baru bergabung sama siang kita masih ada sedikit waktu lagi silakan tema kita tentang sholat jagalisan dan kona'ah kita masih bersama Ude Ustadz Dede Nugraha di Penjoy pesan enjoy mudah-mudahan enjoy juga nerimanya ya insya Allah pesan-pesan walaupun serius pesannya tapi ternyata kalau disampaikan dengan enjoy asik ya asik baik Ude saya masih agak penasaran dengan kona'ah nih Ude ya kadang-kadang kita memang betul tadi kata Ude kita banyak berharap pada manusia banyak menggantungkan diri kepada manusia walaupun tidak apa sih tidak 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 ada maksud untuk itu ya tapi ternyata kita seperti itu loh gitu loh misalkan dalam urusan sosial politik dan lain sebagainya nah ini bagaimana sih Ude supaya kita jangan sampai kecewa ya dengan pengharapan yang berlebih kepada manusia tapi justru kita harusnya menggantungkan diri kepada Allah ya kalau kita perhatikan siapa yang tidak berharap sama sekali dari yang dimiliki orang lain maka hidup kita akan tentram hidup kita akan nyaman ketika kita memang berharapnya semata-mata karena Allah hidup kita pasti mulia siapa yang bergantung kepada milik orang lain maka dia akan hidup gelisah dan terhina barang siapa hatinya bergantung pada Allah dengan tidak berharap memenuhi kebutuhannya dan bertawakal hanya kepada Allah maka Allah akan mencukupkannya di dunia dan di akhirat masya Allah ini janji Allah dunia kita akan diberikan kecukupan termasuk juga di akhirat kita akan diberikan kecukupan kalau Baraya buka di surat Az-Zumar ayat ke 36 kata Allah bukankah Allah yang mencukupi hambanya ini kadang-kadang kita kurang keyakinan ya di tengah kesulitan ekonomi saat ini gitu ya banyak yang di PHK belum ada undang-undang meligus law yang masih digantungkan ya omnibus law dan sebagainya banyak ujian-ujian kehidupan yang kita hadapi saat ini sebut saja ujian ekonomi kadang-kadang kita lemah keyakinan terhadap Allah kepada Allah padahal kata Allah di surat Az-Zumar ayat 36 apa bukankah Allah yang mencukupi hambanya kalau kita yakin Allah yang memberikan kecukupan bukan manusia gitu ya selama kita mau tadi bersabar kita berikhtiar maksimal Bismillah Allah gak mungkin kemudian menyiapkan hambanya Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupan kita jadi ketika Allah berikan ujian Allah tahu kita itu mampu loh untuk melewati ujian-ujian tersebut nah di surat yang lain tadi yang saya sebutkan at-tolak juga ya wa mayatawakal Allah fahuwa hasbuh barang siapa bertawakal pada Allah maka dia akan mencukupinya ternyata kunci keberhasilan kita dalam menghadapi itu semua adalah tawakal tawakal kalau tawakal pasti Allah akan cukupkan kalau takwa ketika takwa tawakal selalu ada pada diri kita maka kita akan diberikan kecukupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala meskipun ya secara manusiawi ya kita meminta bantuan sewajarnya memohon pertolongan itu sewajarnya ketika kondisi kita sudah berikhtiar sudah berusaha dan itu juga bagian dari ikhtiar ya kita minta bantuan ke orang tapi jangan sampai pul kemudian apa teh menggantungkan sepenuhnya kepada dia kalau kemudian jalannya lewat dia kodarullah dengan izin Allah dia yang punya kelebihan lantas membantu urusan kita untuk mungkin untuk anak sekolah gitu kan kemudian untuk keseharian untuk makanan sebagainya ketika dengan izin Allah dia memberikan bantuan kepada kita ya Alhamdulillah tapi jangan kemudian sepenuhnya kita menggantungkan kepadanya kuatkan dulu ikhtiar kita kuatkan doa dulu kita kepada Allah maka ketika kita kuat doanya kepada Allah kita kuat tawakalnya kepada Allah ya biasanya dengan jalan-jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka di segitu datang saya dapat kesulitan ketika saya kuatkan tawakal saya kepada Allah ya ada aja kemudian orang yang membantu tanpa bisa jadi kita meminta kepadanya Allah yang menggerakkan hatinya tiba-tiba teh medi ngasih kue ngasih minuman gitu kan kode ini ya kode ini kode haus kode haus ya jadi ada hal yang perlu kita lakukan tadi yang pertama jangan mengurangi doa ya udah ya ketakalan kita itu yang sebenarnya utama disitu ya betul ya keyakinan juga keyakinan itu ngaruh juga jadi kalau kita keyakinannya lemah ya yang terjadi tadi itu ujungnya kita berpasrah sepenuhnya kepada manusia nah itu dan nanti ujung-ujungnya kecewa ya pasti kalau udah kecewa biasanya kita akan putus asa nanti biasanya ke sana ya betul nah itu yang harus dijaga oleh kita agar tetap berada di jalur-jalur yang tadi tetapkan Allah SWT baik oke Ude waktu kita sudah hampir habis Ude Alhamdulillah tentunya banyak pesan yang telah disampaikan oleh Ude di kesempatan hari ini dengan tema kita itu sholat, jaga lisan dan kona'ah sedikit kesimpulan Ude dan mungkin pesan-pesan kepada Baraya sebelum kita tutup perbincangan kita di kesempatan hari ini Ude ya Baraya yang Allah SWT muliakan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selalu menjaga sholat kita memelihara sholat kita sholat lah seperti sholat orang yang berpamitan pesan Rasulullah yang kedua jaga lisan kita dan yang ketiga semoga Allah SWT terus menanamkan pada diri kita sifat kona'ah merasa cukup ya dengan apa yang Allah berikan dan kita pun menjaga hati kita agar selalu bersandar sepenuhnya semua urusan kita kepada Allah SWT dan semoga Allah menguatkan itu semua dengan sholat kita dengan menjaga lisan kita dan dengan sifat kona'ah yang harus ada pada diri kita sebagai seorang mu'min itu saja teh yang bisa disampaikan mohon maaf lahir batin ini banyak kekurangan aduh Ude ini terima kasih sudah banyak mengingatkan kita juga ini perdana siaran barang teh Medi baru tiap hari kita ketemu ya eh tiap hari selasa tiap hari selasa tapi baru menemani pada kesempatan hari ini ya Alhamdulillah baik Ude terima kasih atas pesan-pesannya yang banyak memberi inspirasi untuk kita semua insya Allah kita mulai detik ini nih Baraya kita jalani apa-apa yang telah kita dapatkan ilmu yang kita dapatkan di acara Penjo ini haturun Ude sampai ketemu di sasa depan ya insya Allah dan benar-benar nanti sasa depan bisa ketemu lagi sama Aka ya dan atau Kang Tio ya kalau berkesempatan hadir Mas Tio kok ke Kang dan Bu Herni juga nih kayaknya Bu Herni lagi menyimak ya oke Bu Herni kesempatan kita bisa bersua kembali baik Baraya demikian pesan Enjo di kesempatan hari ini 13 Oktober 2020 bersama Ude Ustadz Deden Nugrahat terima kasih atas perhatian Anda jangan lupa untuk simak podcast-podcast kami berikutnya hanya di radio streaming Baraya dari BarayaKita.com berita positif dan inspiratif saya Andreas Medi dan Ude undur diri selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Baraya Kita berita positif dan inspiratif serta info wisata bisnis kesehatan dan pendidikan barayakita.com barayakita.com Terima kasih.